Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Apa kabar kalian semua Berjumpa lagi dengan saya Paddan Ikromi di channel Auto354 Ketemuan-temuan di video kali ini Kita akan belajar sebuah tutorial Bagaimana Cara menyalakan atau Menghidupkan Mobil Kendaraan Daihatsu All New Terios Tipe R Deluxe Nah teman-teman Di depan kita ini sudah ada Daihatsu All New Terios Tipe R Deluxe Tahun 2019 Disini adalah Tipe Terios Tertinggi Untuk kendaraan Daihatsu All New Terios Terlihat dari depan Ini sudah sangar pelaknya sudah racing Grillnya juga Sudah chrome Oke kita akan lihat Ke belakang Nah teman-teman ini Terios Deluxe Tipe R Tipe R Deluxe Nah di video kita kali ini Kita akan Belajar bagaimana Cara Menyalakan Engine nya Menyalakan Mobilnya guys Karena ini Dehatsu All New Terios Keluaran terbaru Karena sudah tidak Menggunakan Kunci kontak Kunci kontak lagi guys Nah teman-teman Dia menggunakan Ini guys Smart Keyless Nah ini Dia menggunakan Smart Keyless Jadi sudah tidak Menggunakan Kunci kontak lagi guys Nah ini akan kita buka Oke Sekarang Kita buka Ini ada Jelux nya guys Oke teman-teman Kita lihat Di dalam Ini mobil Dehatsu All New Terios Di bagian interiornya Dulu kita lihat Ini masih Mobil baru guys Unit baru Nah teman-teman Terlihat disini Sudah tidak ada Kunci kontaknya Tapi dia menggunakan Engine Start Stop Nah Sebagai tambahan informasi Juga guys Untuk yang Dehatsu All New Terios Tipe R Deluxe ini Sudah menggunakan Kamera 360 derjat Jadi Kamera full Ini menandakan Untuk kamera 360 Kita lihat Dispionnya nih guys Nah disini ada Kamera Kamera 360 derjat Oke kita kembali Ke Topik Yaitu Cara untuk Menyalakan Cara untuk Menyalakan mesin Dehatsu All New Terios Yang tipe R Sini tipe R Deluxe guys Dan untuk Transmisi yang sendiri Ini Transmisi Matic guys Karena nanti Akan berbeda Untuk Transmisi Matic Dengan yang Transmisi manual guys Nah Teman teman Kita Akan ke Video tutorialnya Tapi sebelum ke Video tutorial Seperti biasa Teman teman Silahkan teman teman Suma untuk Klik tombol subscribe Yang ada di bawah ini Nyalakan lonceng Dan jangan lupa Like serta share nya Agar teman teman Kalian yang belum tau Bisa sama sama Mengetahui video Dari channel Auto 354 Oke langsung saja Kita ke video tutorialnya Nah teman teman Kunci Smart key ini Smart keyless ini Tidak bisa jauh jauh Dari kendaraan So ini harus Berada dekat Dengan kendaraan Biasanya Ditaruh disini Atau ya disini Yang penting Ini Harus dekat Dengan Kendaraan Nanti akan kita tes Berapa jarak jauhnya Dia akan mati Oke Nah untuk Tipe Yang Akan kita coba ini Itu Tipenya Tipe Manual Apa tipe Transmisinya Transmisi manual Jadi kalau Transmisi manual Caranya adalah Dengan cara Menginjak Pedal kopling Sampai Full Jadi ini pedal kopling Harus kita Injak Ini kopling Mirim Ini gas Kita Injak Sampai Mentok Sampai Kandas Atau sampai Posisi Paling bawah Kita pijak Pedal kopling Sampai Lampu disini Guys Di Apanya ini Guys Di Tombol Start Stop Engine Ini Nyala Nah Itu sampai Nyala Jadi kalau Belum Ini kita pijak Ini kita pijak Guys Tapi kalau Dia belum Mentok Dia di lampu disini Tidak Tidak Akan Nyal Jadi kalau Kita pijak Sampai Mentok Nyala Dan ini baru Bisa kita tekan Tombol Start Stop Engine Jadi itu untuk Starter Mesinnya guys Ini karena Unit baru Tidak dikasih minyak Karena juga Di dalam ruangan Ini guys So Tidak boleh hidupin Mesin Tapi Tata turinnya Seperti itu Tata turinnya Dengan cara Pijak Kopling Sampai Mentok Sampai Habis Sampai Di Lampu Indikator Di Tombol Engine Start Stop Ini Menyala Setelah Menyala Baru Kita tekan Tombol Start Ini Menyala Sekarang Mesinnya guys Ini Mesinnya Sekarang Sudah Nyala Tapi Kita Matikan Aja Sekarang Minyaknya Tidak Ada Kita Matikan Oke Matikannya Dengan Cara Menekan Tombol Start Stop Engine Satu Kali Seperti itu Video tutorialnya Cara Menghidupkan Dan Matikan Mesin Dearsual Neuterios Nah Itu Tata Suara Buzzer Itu Karena Pintu Tertutup Jadi Kalau Pintu Kita Tutup Terbuka Jadi Kalau Pintu Kita Tutup Dia Akan Mati Setelah Tadi Dihidupkan Mesin Kalau Pintu Terbuka Dia Akan Ada Indikator Lama Apa Namanya Sensor Ada Suara Buzzer Kalau Pintunya Terbuka Jadi Harus Kita Tutup Baru Bisa Baru Dia Mati Oke Guys Mungkin Sekian Dulu Video Tutorial Semoga Bermanfaat Guys Sorry Guys Tidak Bisa Berlama Lama Tadi Menghidupan Mesin Karena Memang Kendaraan Masih Baru Jadi Tidak Disi Banyak Bensin Juga Juga Nanti Nanti Kalau Udah Dijual Sama Customer Baru Di Isi Karena Nih Juga Di Dalam Ruangan Guys Ya So Tidak Dikasih Nyala Tapi Sudah Kita Tes Cek Hidup Start Stop Engine Guys So Teman Teman Seperti Itu Jangan Juga Untuk Kendaraan Baru Biasanya Ada Ditempelkan Disini Guys Cara Menghidupkan Mesin Ya Guys Ada Yang Seperti Ini Ada Panduannya Yaitu Dengan Tekan Pedal Kopling Penuh Kemudian Tekan Tombol Engine Start Jika Benarkan Tidak Cukup Mesin Tidak Hidup Oke Sekian Dulu Teman Teman Video Semoga Videonya Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Dan Like Dan Share Oke See you Next My Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh